Al-Haya wal-Iman korna jemi'a Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al-akhir Ru'ahu nu'aim Malu dan iman adalah Dua hal yang selalu berkaitan Tidak bisa dipisahkan Apabila salah satu diantara keduanya diangkat oleh Allah Atau hilang Maka akan hilang yang lainnya Bila orang sudah tidak punya rasa malu Maka berarti akan hilang keimanannya Alhamdulillah 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 Surah Al-Azab ayat 21 Yang artinya Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Uswatun Hasanah Atau suri toladan yang baik Bagi orang Yang berharap Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan percaya kepada hari akhir Dan banyak mengingat Allah Ma'ashirul Muslimin Jama'a solat jum'ah yang berbahagia Di ayat ini Dinyatakan bahwa Contoh kehidupan Yang baik Adalah Ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Rasulullah Dilahirkan di muka bumi ini Sebagai rahmat Bagi seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa juga dijuluki Sebagai insan kamil Atau manusia sempurna Karena kesempurnaan Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tersebut Maka beliau Sangat berbeda Dengan nabi-nabi Pendahulunya Perjuangan beliau Perjuangan beliau Yang begitu singkat Hanya 23 tahun Beliau dapat menaklukkan Dua kota besar Makkah dan Madinah Ma'ashirul Muslimin Jama'a solat jum'ah yang berbahagia Dan memang misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diturunkan di muka bumi ini Adalah Untuk memberikan Perbaikan ahlak Yang saat itu terkenal Dengan julukan Zaman Zahiliyah Atau zaman dimana Banyak manusia Yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau menyatakan Innama bu'istu Li'utammima makarimal akhlaq Sesungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan ahlak Hadis Riwayat Ahmad Dan kemuliaan Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan sanjungan Dan pujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal itu Dinyatakan dalam surah Al-Qolam Ayat 4 A'udzubillahimina syautanirrajim Wa innaka la'ala khulukin azim Sesungguhnya Engkau Muhammad Di atas ahlak yang agung Oleh karena itu Disini saya akan menyampaikan Beberapa ahlak Dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan tujuan Agar kita semua Dapat mencontohnya Sehingga Kelak kita pantas Untuk mendapat syafaat Dari beliau Di Yomil Masyar Di antara ahlak beliau yang mulia Yang perlu kita contoh adalah Kelembutan sifat Atau memiliki sifat lemah lembut Karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menyatakan Di dalam surah Ali Imran A'udzubillahimina syautanirrajim Fabima rahmatim minallahi lintalahum Walau kunta fadzun ghalidul kalbi Lan fadzu min haulik Dengan sebab rahmat Allah Lintalahum Kamu memiliki sifat lemah lembut terhadap mereka Walau kunta fadzun ghalidul kalbi Seandainya kamu memiliki sifat yang kasar Keras Langfadzu min haulik Pastilah mereka Akan menjauh Dari sisimu Sifat yang kedua Dan yang ketiga Beliau Rasulullah Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain Dan beliau Rasulullah Selalu mau bermusyawarah Dalam semua hal Bahkan hal yang paling kecil sekalipun Beliau Rasulullah Selalu bermusyawarah Kepada orang-orang yang ada di dekatnya Karena memang Allah telah perintahkan Di dalam surah Al-Imran ayat 159 Maafkanlah mereka Dan mintakanlah ampun untuk mereka Dan bermusyawarah Kepada mereka Di dalam segala urusan Hal ini Telah dibuktikan oleh beliau Rasulullah S.A.W Dalam peristiwa besar Ketika kota Madinah Tidak dihancurkan Oleh pasukan gabungan kaum kafir Dan orang Yahudi Yang ada di Madinah Terkenang dengan julukan perang Ahzab Maka Rasulullah Walaupun beliau Memiliki sifat fatonah Atau pandai Dan pasti benarnya Akan tetapi Beliau selalu Mengajak musyawarah Para sahabatnya Dan salah satu diantara sahabatnya Bernama Salman Al-Farisi Mengusulkan Agar kota Madinah Digali sekelilingnya Yang akhirnya terkenal dengan Julukan perang kondak Dan itulah usulan dari Salman Al-Farisi Yang diterima oleh Rasulullah S.A.W Beliau tidak menentukan sendiri Tapi penentuan itu Hasil musyawarah Dengan para sahabat-sahabatnya Masyurul Muslimin Jama'at solat Jum'ah Yang berbahagia Sifat beliau Yang keempat diantaranya adalah Beliau memiliki Sifat berserah diri kepada Allah Atau dengan bahasa agamanya adalah Selalu bertawakal kepada Allah S.W.T Karena memang Allah telah perintahkan Dalam suruh Ali Imran Ayat 159 Yang artinya Bila kamu mempunyai Keinginan atau cita-cita Maka berserah dirilah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Senang atau suka Kepada orang-orang yang berserah diri Sifat berikutnya Yang perlu kita contoh pada diri Rasulullah Adalah sifat tawadu' Merendahkan diri Tidak sombong Hal ini Memang Allah perintahkan Di dalam suruh Al-Hijir Ayat 88 A'udzubillahimina syultanirrojim Wakhfad janahaka limani tabi'aka minal mu'minin Rendahkanlah dirimu Terhadap orang yang mengikutimu Dari kalangan orang-orang yang beriman Dari kalangan orang-orang yang beriman Ma'asyirul muslimin Jam'ah solat jum'ah yang berbahagia Sehingga beliau Rasulullah SAW Telah memberikan komentar Tentang sifat tawadu' ini Dengan sabdanya Ma'naqosat sodakotun min malin Tidak akan berkurang Harta yang dikeluarkan sodakohnya Dan tidak akan bertambah seorang hamba Dengan sebab memberikan maaf kepada sodaranya Kecuali akan diberikan kemuliaan Oleh Allah SWT Dan bila seseorang memiliki sifat tawadu' Karena Allah SWT Pastilah orang tersebut Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Dalam sabdanya yang lain beliau menyatakan A'la ukhbirukum bi'ahlil jannah Kullu du'ifin mutadu'afin Inginkah aku beritahukan kepada kalian Tentang penghuni surga Maka beliau sendiri yang menjawab Kullu du'ifin mutadu'afin Penghuni surga itu adalah orang-orang yang Merendahkan dirinya Tidak sombong Tidak sombong Mutadu'afin Dan orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain Lalu beliau juga menyatakan A'la ukhbirukum bi'ahlil jannah Inginkah aku tunjukkan kepadamu Tentang penghuni neraka Maka beliau sendiri juga menjawab Penghuni neraka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat kaku atau kasar dalam pergaulan Jawazin Dan juga memiliki sifat bakhil atau kikir Mustakbirin Dan memiliki sifat sombong Berikutnya Sifat yang perlu kita contoh pada diri Rasulullah adalah Al-khaya atau sifat pemalu Bahkan diceritakan Rasulullah SAW adalah Orang yang memiliki sifat malu Dan sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah ini Melebihi malunya seorang gadis Sehingga beliau menyatakan Al-khaya wal-iman korna jami'ah Fa'idha rufi'ahaduhuma rufi'al-akhir Ru'ahu nu'aim Malu dan iman adalah Dua hal yang selalu berkaitan tidak bisa dipisahkan Apabila salah satu diantara keduanya diangkat oleh Allah Atau hilang Maka akan hilang yang lainnya Bila orang sudah tidak punya rasa malu Maka berarti akan hilang keimanannya Atau sebaliknya Bila orang itu tidak beriman Pastilah tidak punya sifat malu Maka malu ini Al-khaya'u minal iman Malu adalah sebagian daripada iman Sifat yang akan saya sampaikan disini Yang terakhir Yang perlu kita contoh pada diri Rasulullah Adalah Bahwa beliau orang yang sangat berhatian Dan selalu memperhatikan Nasib anak-anak yatim Orang-orang miskin Dan janda tua yang sudah tidak punya sandaran Atau perlindungan atau perlindungan dalam hidupnya Beliau lah orang yang selalu memperhatikannya Mudah-mudahan diantara sifat-sifat yang telah saya sampaikan ini Bisa kita contoh Dan kita praktekkan dalam keseharian kita Sehingga Bila kita berharap Untuk mendapatkan syafaat beliau Di hari mahsyar nanti Pastilah kita akan mendapatkannya Karena kita telah mencontoh Ahlak beliau Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb 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 Allahumma inna nesalukathabata fi alamri Nesaluk azimata rushdi Allahumma ahiyina akibatana fi alamuri kulliha Fajirna min khisri dunya wa'adab al-akhirah Rabbana agfir lana zunubana Waliwalidina kama rabawna sighara Rabbana atina fi dunya hasana Wafil al-akhirati hasanata waqina azab al-nar Ibadallah Innallaha yamru bil-adli wal-hissan Faitaizi al-qurba yanhani al-fashya al-munkar al-baq Yaizukum la'alakum tazakkarun Fadzukurullaha al-lazim yadzukurkum Asaluhu min fadli yaizukum Waladzikruullahi akbar Wallahiya alam bima yasna'un Aqim insala Aqim insala Aqim insala Aqim insala Aqim insala